Asiswa, soal nomor 364 Tentukan jumlah bilangan-bilangan genap yang tidak habis dibagi 3 Dan terletak di antara 10 dan 50 Ini caranya, ialah bilangan genap seluruhnya dikurangi bilangan genap yang habis dibagi 3 Itulah maksudnya Jadi, kalau dulu pernah itu bilangan genap yang habis dibagi 3 gitu saja Sekarang, bilangan genap yang tidak habis dibagi 3 Berarti, sekali lagi saya ulangi Jawabnya sama dengan jumlah seluruh bilangan genap Dikurangi jumlah bilangan genap yang habis dibagi 3 Semuanya di antara 10 dan 50 Baiklah, kita mulai yang pertama Bilangan genap itu ialah yang habis dibagi 2 Yaitu 10, 12, 14, dan seterusnya 10 dan 50 tidak ikut Karena di antara yang keduanya Nah, di antara itu yang habis dibagi 3 itu adalah 12 18 24, dan seterusnya Yang habis dibagi 3 ini Nah, nanti dikurangkan jumlah barisan yang atas Dikurangi jumlah barisan yang bawah S1 dikurangi S2 Kita mulai Jumlah bilangan genap Jadi, jumlah bilangan genap yang tidak habis dibagi 3 Ada jumlah seluruh bilangan genap Dikurangi Jumlah bilangan genap yang kelipatan 6 Tidak ada kelipatan 6, anak-anak Genap habis dibagi 3 itu sama dengan kelipatan 6 Maka Kita mulai yang pertama dulu Bilangan genap Yaitu 10, 12, 14, dan seterusnya Suku pertamanya adalah 12 Suku terakhir 48 Nah, bedanya 2 Tugas kita mencari N dulu Banyaknya suku Karena N nanti digunakan untuk menghitung jumlah SN Begitu ya Maka, kita pakai rumus N Sama dengan A plus N minus 1B Diganti angkanya 48 Sama dengan 12 plus N minus 1 kali 2 Ketemu Nnya 19 Baru sekarang dihitung jumlah bilangan genap Jumlah bilangan genap Yaitu N per 2 Kali A plus N 19 per 2 Kali A plus N 570 Begitu ya Nah, sekarang yang Kedua Ini lanjutannya ya Bilangan yang kelipatan 6 Itu artinya bilangan genap Habis dibagi 3 Kelipatan 6 Maka, suku pertamanya sama 12 Bedanya yang tidak sama Bedanya yalah 6 sekarang UN-nya tetap Seperti tadi menghitung UN dulu Menghitung UN dulu Yaitu rumusnya UN sama A plus N minus 1B Diganti angkanya 48 Sama 12 Sama 1B Ketemu Nnya 7 Baru kemudian Rumusnya SN N per 2 A plus UN Begitu Terus Diganti angkanya 7 per 2 Kali 12 Plus 48 210 Maka Yang ditanyakan adalah Jumlah bilangan genap Yang tidak habis Dibagi Dibagi 3 Dibagi 3 Ialah 570 Dikurangi 210 Jadi 360 Begitu ya Jumlah Pertanyaan Pertanyaan 2,4 Berm